Kerjasama ini diawali dengan pemaparan oleh pihak TVRI Jambi. Kasupsi pengembangan usaha stasiun TVRI Jambi Agus Mulyadi didampingi Kepsta Arief Suryansyah. Kepala KPUD Tanjab Barat Hairudin mengatakan, pilkada di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan kerja ekstra di setiap tahapan, termasuk debat kandidat bagi penyelenggara. Semua dibatasi paslon tidak memperbolehkan membawa tim maupun simpatisan, hanya memperbolehkan beberapa orang. Karenanya media, khususnya televisi, berperan penting untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Untuk itulah pihaknya menjalin kerjasama dengan TVRI Jambi. Debat Jalan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat direncanakan tanggal 24 November 2020 dan akan dilakukan di Balai Adat Tanjab Barat. Kami KPU Tanjab Barat pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan TVRI Provinsi Jambi hadir di KPU dalam rangka konsolidasi kemudian pemantapan terkait dengan debat Jalan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat yang insya Allah akan bekerjasama dengan TVRI kemudian live kepada masyarakat dan mudah-mudahan ini nanti dapat terlaksana dan kami akan tindak lanjuti. Mungkin di minggu depan kami akan menerapkan administrasinya. Sementara itu, Kepala RPP Stasiun TVRI Jambi Arief Suryansah mengapresiasi KPUD Tanjab Barat atas kerjasama dalam rangka mendukung kelancaran Pilbuk, terutama tahapan debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjab Barat. Debat paslon akan disiarkan melalui satelit dan dipastikan siarannya akan menjangkau ke pelosok desa. Masyarakat dapat juga menyaksikan melalui IG, Youtube dan FB TVRI Jambi dengan mengetik TVRI Klik. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan.